Israel dinyatakan bersalah atas pemusnahan, penyiksaan, dan kekerasan seksual di Gaza. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB. Berdasarkan penyelidikan, pemimpin Israel juga bertanggung jawab atas kelaparan terhadap warga Palestina. Termasuk menghasut pola serangan pemukim di tepi barat yang diduduki. Komisi Penyelidikan Internasional Independen atau COI PBB pada 12 Juni menyimpulkan bahwa pemerintah Israel bersalah atas kejahatan perang. Kejahatan tersebut dilakukan selama kampanye genosida 8 bulan terakhir di Gaza. Ditemukan bahwa pihak berwarna Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode peperangan. Kemudian pembunuhan dan serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan obyek sipil. Penyelidikan tersebut menetapkan bahwa pernyataan-pernyataan yang menghasut dari para pejabat Israel sama dengan hasutan dan mungkin merupakan kejahatan internasional serius lainnya. COI juga mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap jalur evakuasi sipil. Israel lantas diresak untuk segera menerapkan gencatan senjata mencabut blokado terhadap Gaza hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Namun di sisi lain COI juga menuduh Hamas sengaja membunuh dan menyandrap warga Israel. Tak terima dengan hasil penyelidikan Israel menyebut COI telah melakukan diskriminasi anti-Israel yang sistematis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.